Pemerintah dipandang perlu juga memperhatikan afirmasi yang berkeadilan bagi para guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun. Hal ini merupakan beberapa poin catatan akhir tahun yang diterbitkan PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam sukses bagi rekan Bapak Ibu dimanapun berada, dan rekan-rekan subscriber terima kasih. Anda masih tetap setia dalam channel tutorial dan media informasi. Rekan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi informasi yang mana, terkait dengan PGRI minta status guru penggerak tak jadi syarat kepala sekolah. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, meminta pemerintah mengkaji ulang terkait kebijakan guru penggerak. Khususnya, terkait status guru penggerak yang disebut bakal jadi syarat menjadi kepala sekolah. Status guru penggerak tidak dijadikan syarat utama untuk menjadi kepala sekolah, kata Ketua Umum PGRI Unifah Roshidi dalam keterangannya, selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021. Ia menilai kebijakan tersebut tidak tepat, sebab, saat ini jumlah guru penggerak masih tidak seimbang dengan kebutuhan formasi kepala sekolah yang tersedia. Kemudian, PGRI juga menilai pemerintah perlu menyediakan formasi guru berbasis pemerataan guru yang berimbang dan berkeadilan sesuai kebutuhan daerah. Sebab, selama ini distribusi guru tidak merata dan berimbang di sejumlah daerah. PGRI pun meminta adanya evaluasi menyeluruh sistem perekrutan guru aparatur sipil negara ASN. Pemerintah dipandang perlu juga memperhatikan afirmasi yang berkeadilan bagi para guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun. Hal ini merupakan beberapa poin catatan akhir tahun yang diterbitkan PGRI. Unifah mengatakan, selama ini terdapat potensi bahaya yang tersimpan cukup lama, namun tidak disadari. Yaitu pendidikan di Indonesia mengalami stagnasi dalam kualitas paling tidak selama kurang lebih dua dekade terakhir, ungkapnya. Menurut dia, dari tahun ke tahun, berbagai persoalan pendidikan tidak kunjung terselesaikan secara tuntas. Berbagai persoalan pendidikan yang masih membelit bangsa ini seolah menunjukkan bahwa belum ada keseriusan dalam menata pendidikan. Semakin lama, kata dia, kualitas pendidikan Indonesia juga tidak semakin baik. Hal itu terlihat dari berbagai ukuran-ukuran internasional mengenai kemajuan pendidikan dan daya saing bangsa. Seperti penilaian PISA dan TIMMS, selama kurang lebih 20 tahun terakhir tidak menunjukkan hasil yang mengembirakan. Apa yang salah dalam dunia pendidikan kita? Ungkapnya, ia menyebut, dalam situasi tersebut guru seringkali dipersalahkan. Padahal, kata dia, mutu pendidikan sangat terkait dengan kebijakan dan kurikulumnya. Semakin baik kebijakan pendidikan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan, ungkapnya. Ia menekankan, guru adalah ujung tombak untuk melakukan perubahan dan perbaikan kualitas pendidikan. Makanya, perannya harus diperkuat, diberdayakan, dan diberikan otonomi. Jangan sampai kalau ada persoalan pendidikan, seolah-olah guru menanggung beban itu sendirian. Demikian informasi pada kesempatan ini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!